Oke Prof, kalau gitu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini siapa? Langsung saya dulu ini. Iya, nanti Prof Yanto dulu, nanti habis itu baru Mas Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya umati tadi ada Pak Rektor Pak Anafi, Pak Rektor Pak Orno, dan para dosen, dan semuanya yang mahasiswa yang sangat luar biasa. Saya akan bagikan saja langsung, ya kan. Mudah-mudahan kebaca ya. Nah, ini pokoknya judulnya sesuai permintaan. Kalau saya dan Pak Ana, kan ganti judul aja ya Pak. Buka rahasia-nya. Karena saking banyaknya powerpoint-nya. Tapi ya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Baik, jadi langsung saja saya akan mulai dengan ini film tidak semua kita buat, tetapi film ini menang di Perancis sebagai out competition. Jadi nggak usah kompetisi langsung menang. Harapannya film ini akan menjadi minimal harapannya ya, namanya doanya, nominasi Oscar. Syukur dapat Oscar. Doa kita seperti ini. Dibuat oleh beberapa negara ini. Universitas Amikom lewat MSB Studio, kurang lebih 20% dari film ini dibuat di MSB Studio. Sutradaranya dari Israel, namanya Ari Folman. Nah, jadi kita sedang nunggu harapannya bisa masuk dalam detik-detik ini bisa masuk nominasi Oscar. Namanya juga berdoa ya. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan. Tapi kita lihat aja trailernya kayak apa ya. Judulnya Where Annie Frank. Terima kasih telah menonton! Ann, I'm waiting for you! Is he a boy from class? Of course. Who are you talking to, Ann? Up until a year ago, everyone was in love with me. Everyone? It was all so wonderful. Then everything changed. We're leaving. They told everyone we were to blame for all the world's problems. This secret apartment is going to be our hiding place. For every person we welcome there's a good chance we are saving a life. You could use those characters in your head. Make them fight your war somehow. This young lady here named Kitty is looking for Anne Frank. Have you seen her? Man did not write this diary so that you could worship her. What is important... Get in the truck. Do everything you can to save one single soul from harm. Just one soul. What do you see, Peter? I see the Allied forces. They're coming to liberate us. And you? I see angels, Peter. Nah, inilah... Jadi, kualitas kita sudah bisa seperti ini. Jadi, sudah world class. Saya rasa bagi... ini, kawan-kawan yang ada di ITTS yang memang meminati animasi, silakan aja kumpulkan portfolio, ya kan? Saat ini kan kampus merdeka. Nanti semester 5, 6, 7 itu sudah bisa magang. Kalau Anda bagus, bisa magang di MSP Studio, ya kan? Di Jogja otomatis, ya kan? 6 bulan itu sama dengan 20 SKS. Jadi, kalau 1 tahun itu sama dengan 40 SKS. Dan kalau 1,5 tahun berarti sama dengan 60 SKS. Nah, itulah yang disampaikan Pak Mas Menteri, ya kan? Dan ini menarik. Jadi, silakan. Kalau magang di MSP Studio, Anda digaji antara 2,5 juta sampai 3,5. Bergantung nanti jumlah yang dihasilkan. Menarik menurut saya. Jadi, masih kuliah, sudah bisa bekerja di MSP Studio. Maka, siapkan dan kamu sungguh-sungguh. Kalau ini, software-nya menggunakan TuneBoom. Kebetulan, Universitas Samikom Jogja, yang saudaranya ITTS ini, adalah Center of Excellence-nya tumbun pertama di Indonesia. Jadi, Anda bisa manfaatkan kelebihan kita untuk bisa Tangerang Selatan, ITTS, sama dengan Amikom Jogja. Kemampuan animasinya, sehingga sudah kelas dunia. Dan kita siap memimbing. Baik, sudah sekalian langsung. Jadi, ini. Jadi, kalau Pak Yanto sudah tahu, yang jelas, aku goblok kalau Pak Auno itu pintar. Bidanya itu saja. IP-nya itu 2,053C semua. Kalau Pak Auno itu 4 IP-nya. Tapi, mes pun goblok oleh Universitas Kajamata, dikasih penghargaan sebagai alumni terbaik. Nah, itu yang paling goblok. Tidak apa-apa ya. Tapi, memang bidangnya inovasi, kreatif desain, dan kreativitas. Oke. Ini, Kemendikbud juga memberikan penghargaan sebagai insan kreatif, dosen penggerak mahasiswa bidang kewirausahaan dan industri kreatif. Alhamdulillah, Kementerian Hukum HAM yang sedang bersedih ini juga pernah memberikan penghargaan sebagai insan kreatif dan ekonomi kreatif. Nah, kalau ini Republika memberikan penghargaan, bisa membawa film animasi Indonesia mendunia. Nah, ini penghargaannya. Kalau majalah SWA itu bisa memberikan penghargaan tentang manajemen 100% asli Indonesia. Nah, ini yang diberikan penghargaan. Ada Presiden kita, Pak Jokowi, Pak Cokorde, Pak Husein, Pak Alek Nurdim, Bu Resma. Nah, kemudian Pak Dalan, dan ada satu lagi. Nah, kalau ditanya mengapa saya dipilih, jawabannya sangat jelas. Paling ganteng. Nah, itu. Gantengnya sama dengan Pak Ono. Wah, gitu aja. Baik, jadi inilah film animasi Anda lihat. Jadi, ternyata Pokemon itu bisa menghasilkan 105 bilion dolar. Jadi, kalau ini tiga film aja udah bisa mengembalikan hutangnya Indonesia. Saya rasa menarik sekali ya, dari film animasi. Atau 1.470 triliun. Luar biasa. Dari satu Pokemon itu. Hello Kitty, 1.183 triliun. Kalau Winnie the Pooh itu 1.144 triliun. Besar sekali uangnya. Mickey Mouse itu 1.144 triliun. Tapi di Indonesia sayang belum ditangani dengan bagus. Padahal luar biasa. Baru yang nomor lima itu Star Wars. Masih kalah jauh ya. Dengan film animasi. Ini film live. Inilah film animasi karakter terkaya di dunia itu. Jadi, semua pun kalah dengan karakter animasi. Kalah sama Pokemon, kalah sama Helo Kitty, kalah sama Winnie the Pooh, kalah sama Mickey Mouse. Nah, ini orang terkaya di dunia. Baik. Kalau Amicom itu seperti ini disebut sebagai Creative Economy Park. Taman ekonomi kreatif. Jadi, di sini ada perusahaannya banyak. Maka nanti kawan-kawan, salah satunya yang CEO-nya ya Pak Rektor, Pak Anafi, itu adalah PT Time Excel Indo. Jadi, kalau Anda bidangnya IT, bisa magang di situ, di TE. Di Tangerang ada kalau TE. Nah, tetapi kalau animasi memang di Jogja ya. Di MSV Studio. Dan kita sedang membangun memang khusus untuk teaching industry ya. Jadi, kita kepengen menampung sebanyak mungkin ya mahasiswa-mahasiswa. Cita-cita saya, mahasiswa dan karyawan MSV Studio itu 2000. Itu cita-cita saya. Seperti Walt Disney itu. Sehingga kita bisa membuat film setiap tahun itu udah satu film, satu film, satu film. Seperti Walt Disney ya. Itu cita-cita saya. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan menjadi luar biasa. Kayak Pokemon, kayak Winnie the Pooh, kayak Mickey Mouse tadi. Saat ini kita sudah bekerjasama dengan Hollywood. Seperti film yang saya tayangkan tadi, itu kerjasama dengan HBO atau Warner Bros. Nah, jadi kualitas kita udah world class. Jadi, untuk film. Jadi, kita sengaja film-film kita langsung yang dituju adalah pasar Hollywood. Saya lanjutkan saja. Nah, inilah apa saja di animasi itu yang kita bisa berdayakan. Mulai dari itu, naskah, kemudian ada aktor, casting, musik, dan sebagainya. Nah, nanti kalau Anda misalkan, waduh, kalau saya jualan animasi susah, bagaimana? Kita memang untuk menjual sampai kelas dunia itu ya nggak mudah ya. Perjalanannya panjang ya. Pak Janto ya kadang-kadang kejelungup, kadang-kadang belok sana, belok sini. Lama, nggak sederhana. Tetapi, kita bisa bagikan pengalaman saya bagaimana berjualan ke pasar dunia untuk dunia film ini. Animasi khususnya. Nah, jadi inilah nanti adik-adik, saya sebut saja ya. Bisa, tidak Anda jago animasi itu juga bisa produk-produk Anda untuk bisa dijual selain animasi saja. Biasanya, nah ini. Jadi, dari situ, mulai dari cerita itu. Cerita Indonesia itu luar biasa banyak. Ya, luar biasa banyak. Dan kita sangat kaya. Sayang. Sayang. Ceritanya Indonesia itu susah untuk mendungi. Nah, oleh Pak Janto, tinggal ditambah dikit saja. Itu, nah ada, bukunya ada. Ingat saya, Pak Agung, saya beri. Kalau belum nanti, ITTS saya kasih buku-buku saya yang kaitannya dengan film. Nah, jadi bagaimana membuat cerita sesuai kelas dunia? Alhamdulillah, kita udah 44 International Award. Ya, udah bisa saya buktikan. Menang di Amerika, menang di Perancis, menang di Jerman, menang di Belanda, menang di Itali. Pokoknya di negara-negara besar itu kita menang. Menang di Kanada. Ya, jadi kita udah bisa buktikan. Sehingga cita rasa mereka sudah bisa kita baca. Sehingga bagaimana cara menulis naskah film. Yang sesuai dengan cita rasa mereka. Ini kesempatan luar biasa. Indonesia kayak cerita sayang. Ceritanya tidak lengkap. Jadi dilengkapi dikit saja, udah tos dunia. Nah, ini cerita-cerita yang saya buat. Aji Saka, ya kan. Kemudian Petel of Surabaya. Yang sedang kita kerjakan saat ini Golden Snera atau Keong Emas. Jadi ceritanya kayak begini. Kemudian ada Christian Light. Pokoknya banyak. Nah, kalau adik-adik kepengen. Pak Yanto, kalau saya punya cerita, mau saya jual dalam bentuk script ini. Di Bukalapak kayaknya juga ada. Anda bisa nyubah jualan cerita di sana. Di Tokopedia juga. Atau kalau Anda mau yang agak gagah, di Amerika ada. Namanya The Blacklist. Nah, ini tempat kalau Anda tinggal itu screenwriter, Anda masuk di situ, ya kan. Kemudian bertemu dengan industri. Nah, ini marketplace untuk screenwriter. Tetapi kalau Pak Yanto gimana? Kalau Pak Yanto jualannya pertemanan. Ini suatu saat saya ketemu dengan, produsernya Superman. Superman Return. Namanya Jill Adler. Profesor, buatkan aku empat sinopsis. But, just two weeks. Just two weeks. Jadi hanya dua minggu saja lah. Oke, saya buatkan empat cerita Indonesia. Yang pertama, expel. Expel itu reliefnya Candi Borobudur. Atau Prinses Manohara. Yang kedua, kalau di sana ada frozen, kita punya hardened. Apa itu? Kalau sana membeku, kita membatu. Rorot sunggrang. Tapi sekali lagi, saya tambah ceritanya. Supaya bisa mendunia. Karena cerita Indonesia itu ibarat berpetualang di dunia biasa, ke dunia petualangan tidak kembali. Nah, ini. Jadi tinggal kita tambah 3 stage saja. Itu sudah bisa close dunia. Nah, kekurangannya hanya itu. Nah, ini. Kemudian ada lagi strain. Lutung, kasarung. Sehingga tambahin dikit-dikit. Karena ini water of life. Nah, ini kalau water of life itu bagus sekali. Setelah saya telusuri, siapa yang membuat cerita ini? Ternyata Kan Jeng Sunan Kali Jogo. Kok bagus sekali ini? Luar biasa ini saya lihat. Ini saya serahkan part sama Jill Adler, tapi situasi masih pandemi, sehingga belum bisa dieksekusi untuk di lapangan. Ini. Jadi kalau Pak Yanto, jualan naskah itu pertemanan. Tetapi untuk sampai dia itu jadi teman itu yang butuh waktu panjang. Tidak sederhana. Tapi saya yakin ya, adik-adik nanti bisa. Ya, lewat Pak Yanto Bantu lah bagaimana. Supaya naskah Anda bisa naskah yang kelas dunia. Baik. Kalau musik tadi bahwa penting juga. Ini ada apa ya, stok kalau Anda piter musik. Ini musik itu terutama instrumen, kemudian sound effect, scoring, dan sebagainya. Ini penting dan mahal. Contoh ini, Mike Silly Carter. Itu Pak, penghasilannya itu 279 miliar satu tahun. Bapak bayangkan. Pria itu kan minimal penghasilannya 20 miliar satu bulan. Dari apa? Dari musik yang didownload untuk membuat film, untuk membuat iklan, dan sebagainya. Jadi, di animasi itu selain skrip, ya ada musiknya. Ini bisa dijual. Tadi, pasar film ini sengaja. Jadi, Anda juga bisa sendiri kayak gini. Kalau penghasilan Anda, 25 miliar satu bulan. Kan luar biasa. Anak yang imut-imut seperti Anda. Nah, ini bagi yang pintar musik. Nah, ini kayak gini lah jualannya. Ya, yang download banyak sekali. Daripada saya mengkompos sendiri musik saya. Saya kan film independen, apa perusahaan independen. Udah lah, saya ambil musiknya, membeli dari yang seperti ini. Kemudian dari storyboard. Storyboard juga bisa. Yang terakhir ini, kita mengerjakan storyboard dari film Monstrosity milik perusahaannya Kevin Costner. Nah, sutradaranya namanya David Tremont. Ini sedang kita, kita apa ya, kita bisikin. Kita rayu. Kamu jadi sutradaranya film-film kita aja lah. Kenapa kalau begitu? Ya, jawabannya supaya harganya mahal. Sebetulnya itu yang penting. Jadi, storyboard, gambar-gambar Anda juga bisa jual selain di animasi. Nah, ini kalau Haji Saka kayak begini desainnya, karakternya, NV-nya seperti ini. Jadi, ini yang kita storyboard, konsep art-nya kita yang buat, Montrosity ini. Storyboard-nya, ini sutradaranya David Tremont. Perusahaannya miliknya Kevin Costner. Itu zaman saya dan Pak Onogulu ini top sekali. Nah, ini. Jadi, ini tadi tadi Where Ani Frank, kemudian Akira, Haji Saka, Golden Snail, terutama yang tiga terakhir. Ini kita yang desain. Konsep art sampai sampai di kalau 3D sampai di render. Sehingga menjadi karakter yang bagus. Seperti ini ya. Nah, ini karakter untuk film Haji Saka. Saya rasa dengan seperti ini kita insya Allah mudah-mudahan doakan 3D kita juga dapat project kerjasama dengan perusahaan Korea. Untuk ya, ngejarkan projectnya. Jadi, ini, nanti ada 2D, ada 3D. Memang yang betul-betul kita sebagai partner itu yang saat ini nama kita di Hollywood adalah yang bagus adalah 2D. 3D sudah banyak. Ada Disney, ada... Tapi 2D kita dianggap bagus ya. Agak langkah karena pakai seni. Oke. Kalau Anda nggak bisa jualan dalam bentuk film bisa jualan mulai dari foto. Di Shutterstock, Getty Image, Dreamtime. Contohnya ini Sangap Park. Ini sengaja saya ngajari Anda berbisnis ya. Digital. Sangap Park itu penghasilannya 5 miliar satu tahun. Jadi, 400 juta satu bulan. Coba bayangkan. Dari foto. Hanya dari foto saja ya. Fotonya ada tapi fotonya jumlahnya 13 ribu ada di Shutterstock. Itu penghasilannya 400 juta per bulan. Apakah... Jadi semua kalah semua ya. Kalau bidangnya itu dengan kreatif itu memang luar biasa. Anda ini ada peluang di depan mata. Kemudian ini. Jadi fotonya cuma foto kayak gini. traveling ya. Si Sangap Park dari Korea. Kayak begini foto. Kayak gini udah laris manis. Nah, ini untuk apa? Mungkin Anda bertanya. Untuk ada untuk background film. Untuk matte painting yang terkenal. Digital matte painting biasanya menggunakan yang foto-foto kayak gini. Untuk iklan, untuk publishing, macam-macam. Kalau saya terutama untuk matte painting biasanya. Digital matte painting. kemudian juga ada yang ilustrasi. Ini tadi pasarnya itu. Current Benson. Ini berapa? 14 miliar satu tahun. Jadi satu bulannya itu penghasilannya 1 miliar lebih. Itu gak banyak. Jadi saat ini di laptopmu itu uang besar sekali. Mau tidak gitu ya. Nah, ini kayak ginilah ilustrasinya. Jadi atau Anda video. Nah, video itu juga luar biasa ya. Video grafis. Jadi, makanya Anda kalau bisa di Institut Tangerang Selatan itu bisa fotografi, bisa videografi, bisa desain grafis. Udah, insyaallah itu big opportunity. Peluang besar untuk Anda. Videografi ini 87 miliar. Berarti 7 miliar satu bulan. Coba bayangkan. Namanya Alexander Geertz. Ini ada di Sutterstock. Jadi videografi pendek hanya 30 detik. Karena memang di film dia hanya dibeli kemudian ditayangkan ya 5 detik biasanya. Rata-rata sekitar 5 detik yang dipakai. Nah, ini luar biasa. Jadi, Anda bisa. Ini kayak ginilah ada animasinya ya kan. Ada videonya. Jadi, Anda video big opportunity. Nah, apalagi kalau menjadi animasi ya. Jadi, termasih animasi pendek. Mengapa Pak Hanto bisa masuk Hollywood ya saya punya lawyer soalnya. Namanya Mickey Mearsen. Ini salah satu tim kita kemarin baru pulang dari ketemu Mickey ini. Karena kita saat ini udah mulai masuk bintang film Hollywood. Jadi, kita udah ini film kita namanya Land of Mercy. Mengontrak satu stradara Hollywood, tiga bintang Hollywood. Jadi, nah, jadi mereka jadi kenal kita sekarang. Udah kenal ya kan. Pertanyaannya awalnya ya bergaya. Lawyermu siapa? Itu. CAA itu. Creative Actor Agency. Lawyer saya Mickey Mearsen. Duh, sama. Ya, yaudah ketemu. Ternyata lawyernya sama. Mickey Mearsen. yaudah, jadi, saya, ya, dua tahun yang lalu ketemu Mickey di Los Angeles, di kantornya ini. Jadi, ini, kalau mau masuk pasar Amerika, kita harus punya lawyer. Kalau suatu saat anda kepingin, lewat lawyer kita saja. Ini, partner saya di Hollywood, namanya Manu Gargi, dia adalah executive producer seperti saya. Nah, jadi, ini yang kita persiapkan kerjasama dengan Manu Gargi itu ada tiga itu, ada Akira, ada Amir Hamzah, ada Monstrosity. Nah, ini yang saat ini membantu kita, Nick Kamenco, yaitu visual effect dari film Beauty and the Beast. Saya rasa kalau Beauty and the Beast anda tidak usah diragukan lah ya. Siapa visual effectnya? Ya, ini orangnya, supaya anda tahu ya. ini waktu video conference dengan saya tak foto, ya kan. Ini, sehingga Aji Saka Golden Snail itu nanti akan di di beri sentuhan oleh Nick, supaya bisa kita jual di Netflix atau di Disney Plus atau di HBO seperti film Where I'm a Friend. ini juga kita punya partner untuk script itu David Renaud yang menulis salah satu penulisnya Finding Nemo. Ini setradara dari New York Marco Basalmo. Lima tahun yang lalu saya ketemunya di Pransi, di Marsodo Film, di pasar film Pransi, di Cannes, di Festival Cannes. Saya waktu di Hollywood diampirkan di keluarganya Clint Eastwood namanya ini anaknya Francisca Eastwood dan Alexander Wright ternyata Alexander Wright itu Muslim Muslim ibunya Muslim dari Libanon Nah ini film-film kita jadi harapannya memang 7.5 billion dollar ini juga kayak gitu ini Amir Hamzah jadi film-film ini keong emas kayak gitu dan harapannya bisa lebih mahal dari N219 itu yang saya targetkan Nah selain film jadi maka juga bisa merchandise itu penting Pokemon Hello Kitty menonjolnya disini kita lihat aja contohnya kalau Battle Surabaya ini merchandise-nya stiker macam-macam ini film November 10 Battle Surabaya nah ini kalau Hello Kitty ini merchandise-nya 1187 triliun dari merchandise gila luar biasa satu triliunnya jawabannya ini seribu lebih jadi ini merchandise dari film Hello Kitty Battle Surabaya ini juga licensing ada sticker yang paling hebat licensingnya Mickey Mouse Mickey Mouse itu 1113 triliun dari licensing jadi film animasi gila luar biasa jadi memang begitu jadi itu karakternya masih bisa dipakai publishing juga ini kita juga buku-bukunya banyak nah kalau yang paling banyak di dunia Winnie the book itu 1124 triliun duitnya dari Winnie the buku-bukunya ini paling sukses luar biasa nah juga dari gamenya kalau yang terkenal game itu yang paling besar adalah Pokemon ya 318 triliun ini luar biasa gamenya nah memang kita berharap kita besok center world class film animation and video 5 tahun lagi saya yakin karena sekarang Amicom lewat MSW studio sudah buktikan sudah bisa bekerja sama dengan Hollywood harapannya menjadi center ya kan termasuk ITTS ini ya kan bagian dari kita itu dan akhirnya center world class kreatif industry nah kalau sudah kayak gitu kita bisa saling bekerja sama akhirnya Indonesia punya titik kalau sudah punya titik ini film animasi adalah emasnya Indonesia di masa depan kalau sudah itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Prof oke mungkin teman-teman disini ada yang mau tanya boleh dipersilahkan saya masakbar oh menggap pak ya terima kasih Alhamdulillah sekali di dalam kuliah umum ini dihadiri oleh peserta Prof kita juga bersyukur ini ada Prof Yantos sebagai Bapak Animasi Indonesia kalau tidak kita sebut Bapak Animasi Indonesia adalah Yantos terus yang kedua adalah Bapak Internet Indonesia itu Prof ini kesempatan yang luar biasa seperti kita terus pertanyaan saya begini Prof boleh tidak di dalam pembangun animasi ini kita mengandalkan pasar domestik itu menarik enggak terus yang kedua satu animasi satu film animasi itu memakan biaya berapa miliar supaya mungkin nanti di komunitas ini yang pengen membuat satu industri terima kasih sama-sama Pak Nabi pertanyaannya kenapa harus pasar Indonesia jadi ini pengalaman saya lebih baik pengalaman ya Pak Rektor jadi kalau saya jualan film ke stasiun televisi itu hanya 10 juta rupiah tapi kalau saya bawa ke Hollywood 10 juta US dollar beda enggak sangat berbeda 10 kali 10 ribu kali lipat perbedaan nah kalau kawan-kawan enggak apa-apa tapi kalau kita nanggung karena Indonesia hanya 1% pasarnya jadi Indonesia itu hanya salah satu pasar hanya 1% dari pasar dunia maka kalau MSW studio memilih yang 99% meskipun tidak mudah meskipun tidak mudah tetapi kalau kawan-kawan mau milih pasar Indonesia juga tidak apa-apa tapi ya paling mahal itu 50 juta kita tawarkan 50 juta aja televisi enggak ada yang mau kecuali Betel Surabaya itu dibeli 50 juta selama 2 tahun jadi ya 50 juta udah bagus untuk pasar Indonesia padahal kalau saya ke Hollywood tadi 10 juta itu tapi US Dollar jadi sangat berbeda maka lebih menarik masuk pasar Hollywood karena duetnya banyak sekali itu Pak Nabi kalau biaya kalau dibuat sendiri biayanya murah sekali apalagi kalau hanya pasar Indonesia kalau saran saya seperti ini yang menarik supaya biayanya murah bisa dibuat sendiri dikasih lagu dan lagunya lagu anak-anak salah satu film animasi shark tapi lagunya baby shark anaknya Hugh itu itu lebih dari 1 miliar yang nonton modelnya kalau internet adalah seribu penonton itu 2 sampai 5 dolar jadi kalau 1 juta penonton artinya itu kalau 2 dolar aja 2 dolar kali seribu sehingga kan 2 ribu dolar kalau disederhanakan berarti 30 juta sederhananya kalau 30 juta kalau penontonnya 1 mil berapa dikalikan seribu 30 juta kali seribu berarti 30 miliar luar biasa 30 miliar dari lagu baby shark ada animasinya sederhan di youtube jadi bisa menggunakan model youtube kalau kalau untuk kita memang ya kalau kita paling tidak 1 atau 2 juta USD kalau kita menawarkan ke Amerika itu 2 juta USD tetapi kalau anda world class kita menawarkannya 3 juta USD jadi ya kita kan sudah pakai bargaining power sedikit kita sudah punya company kalau kita jualan ke pasar Amerika kita menawarkan film 2D itu 3 juta USD nah kita sudah untung untungnya berapa tidak usah dihitung yang jelas banyak untungnya nah gitu jadi sekitar itu jadi kalau levelnya Asia gitu biasanya kita 2 juta USD kalau levelnya kayak Onion Frank kita menawarkannya 3 juta USD itu Pak Nabi kasih Prof atas filmnya oke baik Mbak Fitriani Mustafa tadi kayaknya angkat tangan mungkin mau tanya Mas Torik halo Mas Torik iya Kak oh iya mau tanya silahkan iya Kak jadi ini kan saya masih SMP nih oh kalau kalau masih kecil begini mulanya dari mana ya Pak iya oke pertanyaan bagus sekali mulainya dari bisa menggambar nggak mbak bisa bisa ah yaudah ini Mas Torik Mas Torik jadi anda mulai dari gambar dulu yaudah gambarmu bagus nanti masuk ITTS atau dan sebagainya ya kumpulkan portfolio nya bisa kamu kirim ke MSG Studio anda bisa direkrut langsung ya jadi itu jadi mulai aja dari menggambar buat animasi yang sederhana yang kalau gratisan biasanya pakai flash ya tapi kalau tune boom memang harus ada biayanya tapi kalau permurit itu agak relatif murah ya jadi itu ya mulai dari menggambar saya rasa itu anda harus lakukan ya makasih Pak sama-sama oke terima kasih Mas Torik ada lagi mungkin yang mau bertanya sambil nunggu yang mau tanya jangan lupa untuk isi daftar hadir ya di kolom cek disitu ada linknya silahkan bertanya lagi oke Mbak Ansyah silahkan bisa open mic oh Mas Ansyah ini silahkan mohon maaf Mas suaranya kurang jelas Halo Mas mungkin bisa tulis di kolom chat juga nggak apa-apa oh udah-udah ya Mas gimana kalau mau mas dulu ya kalau kita ada kita 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 Terima kasih. 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 Kami sudah membuat film yang seperti itu judulnya Battle of Surabaya atau November 10. Terima kasih. Kalau seorang bedanya apa? Kalau beda sejarawan ya memang faktual kayak begitu. Tapi kalau film itu masalah hati, perjalanan hati sebetulnya. Nah itu yang membuat film itu jadi menarik, menjadi hidup. Tapi kalau enggak ada hatinya di dalam film itu mati filmnya. Nah dan apa yang terjadi? 40 International Award. Dan itu sejarah Indonesia juga. Ada film Indonesia yang dapat penghargaan 40 itu saya rasa udah luar biasa. Semua film udah saya bandingkan, semua film di Indonesia kalah dengan kita. Jumlah penghargaan internasional. Jadi itu. Jadi Battle of Surabaya itu sebagian itulah cerita sejarah. Kemudian di Bali itu ada tokoh fiksinya. Karena tokoh sejarah itu ada sensitif. Karena salah satu keluarga itu mau mensumasi kita. Karena namanya dipakai. Waduh. Nah itu Pak, sensitifnya di situ ya. Tetapi ya enggak apa-apa. Loh, di film kita itu nama Bapak Panjenengan itu gampang aneh ya. Itu harum ya. Masa kita disumasi. Dan saya ini membeli ini dari perpustakaan nasional. Suara beliau ini. Jadi tidak membajak kita. Dari perpustakaan nasional memang itu dibolehkan. Tapi kalau keluarga Bung Tomo itu bagus sekali. Silahkan suaranya Bung Tomo. Saya kepengen original tadi. Suaranya Bung Tomo di Battle of Surabaya itu original. Keluarganya membolehnya. Dari perpustakaan nasional. Jadi memang ada sensitifnya. Tetapi untung yang saya mainkan hatinya tadi. Itu adalah tokoh fiksinya. Jadi sebetulnya dari aku, keluarga ku, bangsa ku, aku harus menjadi rahmat untuk seluruh alam. Nah itu tokoh fiksinya namanya Musa. Yang tidak lain sebetulnya pengalaman pribadi saya menjadi guru SMP. Jadi sebetulnya ya jiwanya Musa itu pengalamannya Suyanto ini. Tetapi dengan cara seperti itu saya dihargai di berbagai belan dunia. 40 internasional ubat coba bayangkan Pak. Baik. Saya rasa itu luar biasa. Di Amerika menang, di Inggris menang, di Itali menang, di Belanda menang, di Perancis menang. Jadi di negara-negara besar itu menang. Di Kanada menang. Saya sendiri sebagai penulis cerita juga. Ya seperti kok bisa ya. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah menurut saya. Ya, ya. Sebagai pendatang baru orang Indonesia. Tapi sebelum itu saya sudah menulis bukunya dulu. Bagaimana rahasianya cerita film-film. Dan sesungguhnya rahasianya kisahnya Nabi Adam. Itu atau kisahnya Nabi Yusuf. Itu sebetulnya pola penceritaan terbaik di dunia. Karena itu saya diundang oleh Duta Besar Mesir untuk bedah di Universitas Al-Azhar Cairo. Sampai Cairo karena cerita ini Pak. Ya. Nah, jadi saya sudah. Sudah. Dengan senang hati. Tetapi kalau kita sebagai penulis cerita harus arahnya itu journey jiwa bukan karena ego. Jadi di film Betul Surabaya ketika si Musa itu bisa membunuh musuhnya. Tidak dibunuh musuhnya. Tapi dibalik itu ini kekuatan filmnya disini. Kenapa kok menang di berbagi itu. Ketika John Wright penjahat perang itu bisa kesempatan membunuh musuh. John Wright tidak membunuhnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Di balik setitik seseorang itu punya hati nurani. Karena manusia itu kalau orang Jawa bilang peletik aneng gusti. Jadi kalau dalam bahasa Pak Agung sebutkan manusia itu kan cuma sawah. Nah, itu kan adalah aku tiupkan ruh. Iya. Dan aku sempurnakan ke dalam dasar maka munculah yang namanya jiwa. Dan itulah. Maka manusia bisa melihat, bisa mendengarkan dan mempunyai hati. Nah, itu kata Tuhan seperti itu. Jadi ini orang Jawa aku tiupkan ruhku. Makanya ada yang mengatakan oleh Departemen Agaman diterjemahkan ruh ciptaanku dalam kurungnya. Tapi orang Jawa memiliki peletik aneng gusti. Sehingga setiap manusia itu pasti punya setitik hati nurani. Karena itu peletik aneng gusti. Gitu Pak. Jadi kalau kita bisa cerita, luar biasa. Nah, ini mengenai yang tadi Prof, mohon maaf. Mau nanya kalau misalnya ada yang siu itu karena masalah pribadi, privasi atau gimana Prof? Karena kan sebenarnya undang-undang privasi di Indonesia ini kan belum ada gitu ya. Sementara kalau privasi itu kan sifatnya subjektif ya. Tergantung orangnya apakah mau diekspos atau tidak gitu. Tapi enggak jadi tuh Pak. Jadi ya Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah jadi. Ya, jadi enggak jadi. Enggak jadi dilayangkan ya. Karena kita ya menjelaskan baik-baik. Ini saya membeli suara, baratnya membeli suara. Sebetulnya bahasanya bukan membeli lah. Ini kita itu memberikan profesional pi suara kepada perpustakaan nasional. Ya sekedar lah ya mengganti. Kebetulan kalau ke keluarga. Saya izin ke keluarganya Bung Tomo. Bung Tomo saya lah. Ke keluarga Bung Tomo dibulihkan apa-apa. Saya senang malah. Suaranya Pak Tomo hasilnya Bung Tomo. Jadi sensitifnya disitu Pak. Bagus. Tapi bukan berarti apa-apa. Silahkan aja. Saya udah membuktikan. Dengan Betel Surabaya. 40 International World. Kalau cara menulisnya itu benar. Saya rasa cerita kita itu sangat bagus sekali. Baik Pak. Makasih sih Prof. Sama-sama. Terima kasih Mas Agung. Nah ini tadi yang dari Mas Ansyah Prof. Tanya itu bagaimana untuk meyakinkan pasar global terhadap portfolio kita. Yang baru aja sedikit isinya itu karyanya. Itu gimana Prof? Ya pertanyaan sangat bagus. Jadi barang siapa bersilaturahmi akan ditambah rezekinya. Sebetulnya rahasianya disitu ya. Jadi kalau kita itu seperti Pak Ono itu punya kawan banyaknya. Perkawanan sebetulnya bisnis di dunia ini. Saya pertama kali ketemu namanya Marco Basalmo. Itu lima tahun yang lalu di Marsur de Villem di Perancis. Marco punya kawan. Nenaki kepada saya. Terakhirnya Manu. Manu ya kan punya kawan Kevin Costner. Kenalkan sutradaranya namanya David Raymond. Tapi kembali bergantung sutradara. Suatu saat telpon pada saya. Nah ini dalam bergaul itu caranya seperti ini. Halo Profesor. Pada saat itu saya sedang dipanggil oleh Pak Luhut. Oh ya itu David Raymond Stradaranya Monstrosity. Ini penting. Kalimat pertama yang saya munculkan. You are very popular in Indonesia. Wow seneng sekali kan. Your film Night Hunter is very popular in Indonesia. Seneng sekali kan. I love you actor Ben Kinsley. Ben Kinsley itu pemainnya yang memerankan Gandhi. Memerankan Josh Mellius di film Hugo. Oke lima menit. Oke Profesor. Aku kerjasama dengan kamu. Selesai. Ini penting. Kalimat-kalimat seperti ini. Ketika kita bernegosiasi dengan Orte. Jadi sebelum kita negosiasi. Kenali dulu siapa dia. Apa kelebihannya. Nah ketika ngomong lepas itu. Saya kelebihanmu begini, begini, begini. Seneng. Kalau sudah seneng. Mau kerjasama. Rahasia yang dilakukan Pak Yanto hanya begitu. Oke terima kasih Prof. Ada lagi yang tanya nih Prof. Jadi ternyata di sini itu ada yang udah pernah jualan 3D animasinya karyanya mereka Prof. Nah itu tempatnya dimana aja sih Prof. Soalnya katanya dia udah jual karyanya dia. Tapi banyak yang belum laku kayak gitu-gitu. Mungkin ada link jualnya di tempat lain gitu Prof. Ya macam-macam ya kan. Ada bisa di tadi 3D itu tadi bisa juga di Shutterstock tadi untuk videografi itu juga ada 3D-nya. Tetapi yang banyak dan luar biasa ya itu biasanya ada di Turbo Squid. Ada kalau enggak kadang-kadang bergabung dengan di Visual Effect itu ada Action Visual Effect di situ juga. Ada Production Crate juga bisa ada di situ. Bisa juga di namanya Pixel Film Studio juga bisa. Dan lain-lain. Nah jadi agak banyak ya kan. Kalau enggak caranya begini. Jadi top ditulis aja di internet. Top 3D ya kan. Karena 3D itu kadang-kadang untuk mudah. Top 3D marketplace 2020 atau 2021. Enter. Itu nanti muncul. Baik bro. Ada lagi yang tanya bro. Nih kalau script writer itu berarti harus satu cerita utuh atau hanya idenya aja bro? Pengalaman saya untuk menawarkan ke Hollywood ya. Hollywood itu paling tidak itu sinopsis. Sinopsis itu ya 4 halaman. Kurang lebih kayak gitu. Seperti saya ke Jill Adler yang produsernya Superman tadi ya kan. Itu hanya 4 halaman. Mungkin saya akan milih yang pertama. Profesor. Nah ini aku kenal dengan dia karena ini kawannya partner saya Manu Gargi. Jadi memperkawanan itu lah. Muter aja di situ. Jadi kalau karena kawan dimengenalkan ini dia juga profesional harusnya. Jadi kalau kita nggak profesional kawanmu tidak akan memperkenalkan. Karena Jill Adler itu kawannya Al Gore, Wakil Presiden Amerika nggak main-mainnya. Jadi kalau dia nelpon ke Warner Bros kemana mesti diangkat sih kan. Dia punya oleh bosnya ini kawannya Wakil Presiden Amerika. Jill Adler yang saya tampingi. Ya sayang kita belum bisa mengeksekusi karena masih pandemi. Semoga pandemi cepat terakhir ya Prof ya. Tapi dibalik pandemi ya ada hikmahnya. Hubungan kita dengan Hollywood justru bagus saat pandemi ini. Ya karena dia ketika nggak pandemi dia kan melalang buana membuat film. Begitu kayak gini mereka mulai concern ke film animasi. Ya kan. Nah kita ada di situ jadi kelihatan ya. Indonesia jadi kelihatan. Kalau ada ternyata pemainnya Indonesia itu bidang animasi maka banyak yang mengejak kerjasama dengan kita. Termasuk tadi Ari Polman itu dari HBO atau Warner Bros. Jadi seperti itu. Justru saat-saat ini. Maka saat inilah emasnya animasi. Maka jangan malah ngelokro harus bangkit saat ini. Saat ini. Ini masa emasnya animasi. Kita sehingga dengan Hollywood hubungannya semakin bagus. Wah alhamdulillah kalau gitu Prof. Ya alhamdulillah. Ini ada yang tanya lagi Prof. Kalau ini masih pemula ya Prof ya. Kalau nggak apa-apa. Nanti Pak Anafi itu kalau menulis naskah itu kan nggak tahu udah saya beri bukunya belum di Intensut Tangerang Selatan. Kalau nggak nanti tak kasih. Karena di film itu saya nulis empat buku ya. Yang pertama adalah cara menulis naskahnya. Ya judulnya The Oscar Winner, Book Office, The Secret of Screenplay Rahasianya Hollywood itu. Yang kedua sinematografinya Hollywood. Ini udah juga. Editing sedang dipercetakan. Mungkin bulan ini udah keluar. Visual effect itu sedang masuk percetakan. Directing sedang saya tulis. Jadi lima ini. Tebal-tebal bukunya. Yang visual effect itu 645 halaman. Jadi tebal. Jadi itu. Pokoknya mulai aja dari script, mulai dari gambar seperti tadi animasi yang sederhana. Nggak apa-apa. Nanti diajari berikutnya adalah bagaimana supaya filmnya bagus. Kalau diringkas film bagus itu hanya satu. Emotion. Harus memberi sentuhan emosi. Jadi kalau seseorang bisa ketawa, bisa menangis, bisa terkejut. Nah itu filmnya baru bagus. Dalam satu film yang panjang itu minimal 51% itu harus emosi. 23% itu story-nya. 10% itu ritmenya. 7% itu ayatris. Bisa memandu mata untuk melihat mana yang lebih penting. Setelah itu aturan 180 derajat. Dan yang terakhir, ruang tiga dimensi. Itu 4%. Jadi itulah film itu. Silahkan. Mau tanya apa? Ada lagi nih, Pak. Ini dari Pak Sulaiman. Oh ya. Sekarang saya bergerak dengan salah satu I.O. Bekerja sama dengan kementerian keliling di 33 provinsi. Mengangkat seni dan budaya. Bagus ya. Di setiap daerah yang saya sudah lama menghilang, kita mainkan kembali lewat During. Wah luar. Ternyata banyak tempat wisata Indonesia yang cerita daerahnya belum terangkat nih, Prof. Betul, iya. Nah, alangkah baiknya diangkat lewat animasi. Mungkin gimana nih, Prof? 100, itulah yang saya lakukan selama ini. Setelah Aji Saka kan, Golden Snail, Keong Mask. Saya juga udah nulis cerita tentang Prinses Dragon, Putri Naga. Itu kisahnya Labuan Baju dan Pulau Komodo. Jadi saya memang menulis cerita-cerita lokal. Tetapi tadi cerita lokal itu tidak bisa. Jadi kalau dalam bahasanya, ceritanya Nabi Adam, Nabi Adam turun di surga, berpetualang di dunia, nggak kembali. Kalau Nabi Yusuf, nah kalau kita tinggal nambahin supaya kembali lagi ke surga. Itu jadi menarik. Kalau Nabi Yusuf bersama keluarga, berpetualang di Mesir, kembali dengan keluarganya. Jadi konsep cerita itu. Kebanyakan cerita Indonesia. Seperti Nabi Yusuf misalkan, kemudian berpetualang di Mesir, nggak kembali. Nah, sehingga nggak bisa mendunia ceritanya. Karena dua pola ini adalah pola terbaik dari penceritaan. Maka Tuhan pun mengatakan cerita Nabi Adam, Nabi Yusuf itu adalah Ahsanul Khosos. Kisah terbaik. Menarik ini, Prof. Kalau nggak, aku nggak diundang ke Mesir. Wah. Ada yang tanya lagi nih, Prof? Ini udah belajar nih, Prof. Udah belajar, udah tau tidak. Ternyata gambarnya itu juga masih jelek nih, Prof. Oh, nggak apa-apa. Mungkin kesulitan apa aja sih yang biasanya untuk membuat animasi selain gambar tadi itu, Prof? Ya. Kalau nggak kayak Pak Yanto. Pak Yanto nggak bisa ngegambar. Bisa ngegambar tapi yang jelek tadi. Jadi penulis cerita. Bisa kayak begitu kalau memang. Storyboard, kita serahkan anak buahku. Cinematografi, saya pegang sendiri. Editing, saya pegang sendiri. Nah, ini yang Pak Yanto nggak bisa ngegambar ya. Visual effect, bisa saya pegang sendiri. Directing, bisa saya pegang sendiri. Jadi bisa apa tidak bisa. Bisa script writer, bisa menulis. Kemudian yang kedua, bisa ngerti sinematografinya. Yang ketiga, kadang-kadang tidak harus bagus kok gambar itu. Tetapi kalau emosinya jelek gambarnya, tapi emosinya kuat. Itu bisa mengalahkan gambarnya. Itu sinematografi. Ya, jadi kalau ITTS belum ada bukunya, nanti tak kasih. Terima kasih, Prof. Pokoknya di empat buku saya nanti biar, kalau Pak Hanabi atau Pak Af ke sana. Dulu itu udah ada bawa, tapi mungkin belum lengkap. Tapi nunggu sampai, paling tidak, empat gitu. Pasti, Prof, sebelumnya. Oke. Nah, bentar, Prof. Ini ada yang tanya, tapi kelewat, katanya Prof. Nggak apa-apa. Mumpung ketemu Pak Yanto. Tanya ada apa. Saya kan juga pelaku punya pengalaman lapangan. Mulai dari, ya tadi, mulai dari penulisan cerita. Terserang saya tadi lemah di gambar, tak serahkan anak buahku. Tak kasih referensi gambarnya kayak begini gitu. Sebagai sutradara maupun penulis cerita. Dan sebagai sinematografer. Nah, itu. Saya paling suka ini ya. Setelah itu, cara ngeditnya begini. Termasuk color grade-nya seperti ini. Software yang dipakai sebaiknya seperti ini. Nah, setelah itu, termasuk visual effect-nya seperti ini. Sehingga saya bisa mendefinisikan mulai dari sinematografi itu apa. Kemudian editing itu apa. Itu menurut versiku. Karena versi saya di lapang. Ini juga. Ya, silakan. Jadi, ini ada calon mahasiswa ITPS nih, Prof. Jadi, dia udah bisa 3D rigging, modeling kayak gitu-gitu, Prof. Wah. Udah bisa nganimasikan juga ternyata. Nah, terus step-nya yang harus dilakuin setelah ini apa nih, Prof? Yang pertama, masuk ITPS dulu. Setelah itu nanti semester 5, 6, 7 itu bisa magang. Terus aja diperbaiki, bisa magang di MSV Studio. Magang kan dapat. Jadi, itu nanti, Mas Nadiem magang 6 bulan kan 20 SKS. Dan itu udah bisa pengganti skripsi. Magangnya 1 tahun, 40 SKS. Magangnya 1,5 tahun berarti 60 SKS. Itu, Mas Menteri seperti itu, ya kan. Kalau di MSV Studio kan, dapat gaji. Antara 2,5 sampai 3,5 juta per bulan. Sambil menyelam-menyelam air. Iya. Maka, silakan saat ini terus diperbaiki, terus aja belajar. Nah, nanti suatu saat, begitu Anda udah semester 5 gitu, bisa magang di MSV Studio, ya kan. Nah, sudah dapat gaji dan sebagainya. Saya rasa luar biasa. Untuk mengerjakan projek-projek film kelas dunia. Kalau MSV memang bidikannya kelas dunia. Kenapa? Harganya mahal tadi. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Karena melihat waktu, ternyata sudah jam 10 lebih, ya. Mohon maaf ini yang mau tanya. Karena sebentar lagi, setelahnya Prof. Yanto ini masih ada Mas Dery. Nah, ini nanti juga nggak kalah serunya. Jadi, kalau tadi Prof. Yanto udah ngomongin soal gimana sih setelahnya ini ya. Setelah bikin film, terus lemparin ke luar negerinya, Prof. Nah, kalau Mas Dery ini nanti, kita akan belajar gimana cara membuat animasinya. Sepas itu, jadi pas sekali. Betul, Prof. Kayak gitu itu. Nah, teman-teman yang belum masuk ITTS, masih ada waktu buat masuk ITTS ya. Masih bisa daftar. Untuk info-info-nya bisa lihat di IG, atau langsung ke CS-nya adminnya ITTS. Kayak gitu itu. Nah, di ITTS itu juga nanti kalian akan belajar gimana caranya membuat animasinya seperti itu. Jadi, buat animasinya. Terus, tadi dari Prof. Yanto udah dikasih pembekalan juga gimana caranya pasarinnya, ya kan? Kayak gitu itu. Nah, mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih untuk materinya. Terima kasih, berarti saya mengundurkan diri. Wah, terima kasih banyak, Prof. Kepada Pak Rektor, ya kan? Kemudian Pak Wakil Rektor, Bapak Kudusen, dan para Maswa, terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa. Menurut saya pertanyaannya banyak sekali. Ya, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Yanto. Terima kasih, Prof. Sehat selalu.